Sesaat lagi Anda akan menyaksikan di News Media Forum. Halo Smart Viewers, menyiapkan materi tayang yang diminta, mengolah data serta memperiksa kelayakan materi setelah yang akan ditayangkan, merupakan tugas seorang program operasional. Lalu bagaimana sebenarnya pekerjaan menjadi program operasional ini? Kita akan segera membahasnya tentunya dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Mas Diki Yuda Pratama, langsung program operasional dari MNCTV. Yes Smart Viewers, bersama saya Trista Pranandawa, kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini, seorang program operasional dari MNCTV yaitu Mas Diki Yuda Pratama. Betul? Apa kabar, Mas? Baik, Saat. Alhamdulillah, Pak. Oke. Gimana? Oke. Kenapa sih mau pilih dunia broadcast untuk menjadi karirnya Mas Diki saat ini? Oke. Awal karir untuk dunia broadcast sebenarnya itu nggak ada di pikiran saya sebenarnya. Sebenarnya sama sekali. Ketika lulus kuliah, saya coba ngelamar kerja, ternyata yang berpeluang besar itu emang di Jakarta. Oke. Akhirnya mau nggak mau, pertama saya sebelumnya nggak ngelamar di MNC. Boleh sebutin nggak nih? Oh, TV lain. TV lain lah. TV lain lah ya. TV lain lah ya. TV lain, gagal-gagal. Terus akhirnya, keterimalah di sini. Keterimalah di sini. Itu kan kayak sejenis TV lain itu sebutannya MDP lah. Oh iya. Kalau kita BDP. Oke. Nah itu berarti masuknya itu dari ribuan orang. Oke. Dari ribuan orang itu, waktu itu di programming yang diterima cuma tiga. Oke. Dan Alhamdulillah keterima. Dari ribuan itu? Iya. Hanya tiga? Ya, ribuan di divisi saya tiga. Tapi kalau di divisi produksi sama marketing, ada jumlahnya masing-masingnya. Kalau di divisi saya waktu itu tiga aja. Ketat ya? Ketat. Oke. Terus? Kayak celana. Terus? Apa lagi? Ya terus udah disaring jadi tiga. Nah disaring tiga, habis itu kita kayak di karantina selama satu tahun. Bukan di karantina, ya semacam on the job training. Oke. Bekerja sambil belajar. Selama itu ya kita kerja langsung, tiap berapa bulan sekali kita dikasih materi-materi mengenai pekerjaan kita, secara keseluruhan di dunia televisi itu seperti apa, secara kompleks, dan juga lebih difokuskan juga pada divisinya. Kan karena saya ada divisi programming, departemen programming, di mana departemen programming itu meliputi ada lima bagian kalau di MNCTV. Ada planning scheduling, research development, akusisi program, kemudian program operation, dan on-air promo. Nah kebetulan saya difokuskan di program operation, seperti itu. Oke. Nah sebenarnya program operation ini sebenarnya job disknya ngapain sih mas? Wah, program operation itu job disknya sebenarnya orang nggak tahu, tapi sebenarnya ini penting. Oke. Di operation itu ada dua divisi, library sama quality control. Oke. Library itu kita yang menyiapkan materi tayang, jadi yang sebelum materi-materi tayang, sinetron atau segala macam, kecuali materi live, itu kita yang menyiapkan semuanya. Beserta kita cek kelayakan-kelayakan dari segi audio, visual, dan segala macamnya. Kemudian kita ada quality control, itu kualitasnya seperti apa, baik itu kualitas adegannya, kualitas actingnya, kualitas dari audionya atau visualnya itu seperti apa, apakah ini layak atau tidak. Oke. Jadi mas semua itu yang menyiapkan? Nah kalau saya sekarang fokusnya udah di divisi library-nya. Oke. Yang menyiapkan aja. Kalau dulu pertama di quality control, kemudian saya pindah ke library, seperti itu. Oke. Ada kesulitan gak sih di quality control ini seperti apa? Wah kalau di quality control ini ribet sekali ya. Oke. Karena terkait dengan peraturan pemerintah sama KPI, Undang-Undang Penyiaran, kemudian P3SPS, jadi kadang itu ide cerita sama peraturan itu bertentangan. Oke. Jadi banyak sekali misalkan ini harus adegannya fight, adegannya berantem, tapi KPI gak boleh ada adegan berantem. Kekerasan. Kekerasan kayak gitu. Serba salah kayak gitu. Jadi kalau kita potong, jalannya gak nyambung. Tapi mau gak mau harus dipotong juga. Karena biar gak kena pelanggaran. Kalau kena pelanggaran, kita kan ditegor bisa kena SP juga. Gitu, seperti itu. Oke. Tapi untuk yang mengeksekusi atau meng-cut adegan itu, itu dari divisi mas sendiri atau? Iya. Dari quality control. Misalkan nih gambangannya, kita dapet materi sinetron yang akan tayang. Masuk quality control, cek adegan, misalkan ada adegan entah itu ciuman, pelukan, segala macam, kita cut. Oke. Mau gak mau kita cut. Itu materi berapa jam sebelum tayang yang biasa datang? Atau berapa hari sebelum tayang? Biasanya kalau materi fresh, ini kebiasaan dari PHPH kan kadang nakal tuh biar materinya gak dipotong kayak gitu itu. Dia datangnya satu jam sebelum itu biasanya baru datang. Baru datang? Baru datang. Satu jam, dua jam itu baru datang. Tapi kalau yang udah di rerun itu bisa hari ini saya siapin, besok baru di QC juga bisa. Nah berarti kan kalau misalnya satu jam, berarti mas benar-benar harus QC-nya harus benar-benar detail. That's right. Kadang itu kita bagi empat tim kan. Kan yang YUC juga banyak. Misalkan mereka ngirim satu materi itu lima segmen. Oke, satu orang megang satu segmen, satu segmen jadi biar cepat, biar ringkas. Kalau kita mantengin satu durasi, satu jam gitu kita mantengin kan nanti kelamaan. Kadang kita ngeringkasnya seperti itu. Tapi pernah gak lolos dari QC? Padahal sebenarnya ada hal yang gak boleh ditayangin gitu. Tapi lolos dari QC pernah gak? Pernah. Oke, dan konsekuensinya seperti apa? Kalau KPI-nya gak tau, oke kita aman. Tapi kalau KPI-nya tau, pasti surat teguran datang. Surat teguran, oke. Surat cinta itu datang. Dan otomatis itu langsung ke Divisima sendiri? Iya, benar sekali. Oke, dan waktu itu program apa yang seperti itu, Mas? Kebetulan saya belum pernah pelanggaran. Tapi kalau ada teman, ada program rokok kalau gak salah. Rokok kelewat. Program tentang news kalau gak salah. Antara jejak rimba atau jendela kalau gak salah waktu itu. Yaitu ada adegan rokok yang miss. Jadi kan rokok harusnya di blur atau di cut sekali. Tapi di blur masih gak apa-apa. Dan waktu itu kelewatan. Dan otomatis dapet teguran. Oke. Dan kalau itu tegurannya parah. Yang bersangkutan, yang meng-QC, yang meng-quality control. Kena SP bisa. Oke. Jadi langsung ke Divisi, Mas. Ya. Punya tanggung jawab yang cukup besar ya. Orang gak tau ternyata, tapi emang punya. Ya tadi Mas bilang, tanggung jawab dan resikonya sangat besar. Dan berpengaruh juga pada media itu sendiri ya, Mas. Nah kalau sekarang Mas udah kebagian library. Oke. Itu ngapain aja Mas di library? Kalau library ini lebih dari program planning scheduling pasti kita udah punya random acara. Acara-acara apa? Maunya acara-acara apa? Kita yang nyiapin semua materinya. Kita lihat data, mana yang mau disiapin. Kita siapin playlistnya. Habis itu kita koordinasi dengan MCR, playlistnya udah. Terus kita koordinasi dengan QC, kita udah nyiapin mereka yang mengeksekusi gitu. Nah, misalkan ini biasanya tuh sering terjadi yang beratnya itu trouble ketika mau tayang. Tiba-tiba audionya gak ada, tiba-tiba videonya scrap. Ada aja ya? Ada aja, pasti ada aja. Itu under berapa menit, harusnya kan ada tim post-production yang mengedit itu. Tapi kalau gak bisa, mau gak mau kita harus ngambil sikap, keputusan, gimana caranya nyelesaikan masalah. Itu kita benerin. Berarti dari divisi library-nya yang mengambil keputusan. Apakah akan ditayangkan atau tidak? Oke, nanti kita akan bahasa lagi. Dan kemana-mana, support viewers tetap di Bionispedia Forum. Oke, terima kasih Smart Viewers. Anda masih setia bersama kami. Tentunya masih bersama saya, Trista Perandawa, dalam Bionispedia Forum. Dan kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kalau tadi Mas Diki juga bilang, Mas Diki yang menyiapkan semua materi-materi akan ditayangkan gitu kan. Nah, pernah gak kejadian kalau Mas harus memutuskan gitu kan. Ini program harus ditayangkan atau enggak gitu? Pernah gak sih? Ini program harus ditayangkan? Pernah lah. Pernah? Pernah. Ketika saya lihat, cek awal file, wah file-nya udah berantakan, Maksudnya udah rusak, scratch banget, atau biasanya materi-materi lama yang mau ditayangin lagi kayak gitu. Kan biasanya rusak tuh waktu kita capturing atau kita pakai LTO-nya itu, restoring. Nah, jadi saya kasih suggest masukan dulu ke sana, ke planning scheduling, ke produsernya. Ini materi gak bisa ditayangin nih. Bisa diganti materi lain aja enggak? Kayak gitu. Tapi gak pernah memutuskan untuk sendiri, ini udah gak akan ditayangin. Tetap harus ada keputusan dari produser atau dari Mas sendiri? Karena kita kerjanya kolektif, semuanya harus dipeputusan bersama. Gak bisa ambil keputusan sendiri. Ketika nanti salah, misalkan saya ambil keputusan sendiri, saya salah. Jadi kalau sudah dirundingkan bersama, jadinya kan itu tidak ditanggung bersama. Jadi harus diselesaikan secara bersama pada dasarnya, seperti itu. Oke, pernah ngerasa ada perang batin sendiri gak sih? Antara kita harus, ini gimana nih program ini gitu? Atau menayangkan program, satu program gitu. Pernah gak sih perang batin sendiri? Sering. Oke, sering ya. Boleh ceritain mas? Ini kenapa sih nayangin program begini? Ini kan program lama gini-gini. Esensinya mereka apa? Pemikiran mereka apa? Strateginya apa? Tapi mereka pasti juga punya pertimbangan. Karena di tim planning scheduling dan tim reset development, pasti mereka punya strategi. Oke. Melihat kompetitor pasar itu seperti apa, segmentasi kita apa. Intinya kita menayangkan itu sesuai segmentasi dari pasar kita. Oke. Jadi kalau emang pasar kita kelas middle-low, ya berarti tayangan-tayangan yang khusus kelas middle-low. Gak mungkin kita mau kasih kelayangan hack, mereka gak akan nangkap. Oke. Seperti itu. Oke, kalau ngomong pangsa pasar. Kalau emang sendiri melihat pangsa pasar sekarang di Indonesia itu seperti apa sih? Program-program yang seperti apa sebenarnya yang mereka inginkan atau yang menjadi pangsa pasarnya dari masyarakat itu sendiri? Kita lihat dulu pangsa pasar Indonesia sekarang. Kalau saya lihat masih di... Orang yang sering habitnya nonton TV itu siapa sih? Orang yang sibuk, orang yang pebisnis, atau orang yang waktu luangnya banyak. Oke. Seperti ibu rumah tangga, anak-anak, atau yang mungkin kerjanya itu gak all time. Gak long time kayak gitu. Jadi saya rasa pangsa pasar di Indonesia masih di kelas middle-low. Oke. Yang banyak sekali untuk menonton TV itu kelas middle-low. Terutama di ibu-ibu sama anak kalau saya. Kalau khususnya mahasiswa, itu mereka cenderung oke dia tahu program over TV, tahu di setiap TV itu mereka tahu acara. Tapi mereka apakah sering nonton TV? Oke. Belum tentu kan? Tapi memang TV sebelah itu juga pinter mensiasatnya di media sosial. Karena habitnya mahasiswa sekarang. Cenderung ke media sosial dan dunia internet. Seperti itu. Oke. Nah kalau mas sendiri melihat persaingan ya antara media yang satu, media yang lain gitu kan. Bagaimana sih mensiasatinya untuk dapat apa namanya, dapat perhatian khusus dari masyarakatnya sendiri? Oke. Kalau saya pribadi ya, saya harus membuat brand image terlebih dahulu. Yang saya utamakan brand image, kemudian bar isinya. Kadang kita punya isi bagus, tapi brand image kita nggak punya. Orang kita mau ke rumah, walaupun di dalamnya bagus, rumahnya luarnya jelek, mau ditengok ke? Itu saya sih, kalau saya pribadi gitu. Setelah brand image, kita harus kuatkan dengan program-program tayangan kita. Seperti itu. Itu kalau saya. Oke. Saya pribadi. Nah, kalau kita kembali ke lagi nih ya, ke library tadi. Nah. Nah, kalau di library sendiri mas, kalau itu menyiapkan materinya itu dari malam, seharian full untuk playlistnya, atau seperti apa? Jadi, biasanya saya nyiapin materi ini, misalkan hari Senin, biasanya buat 3 hari ke depan bisa. 3 hari ke depan? Bisa sampai seminggu pun juga bisa sih. Oke. Bisa. Tapi biasanya 1 hari buat nyiapin 3 hari ke depan. Jadi, biar nggak terburu-buru. Dan dari tim QC pun juga bisa meng-QC-nya terlebih dahulu. Jadi, kalau kita ada materi yang salah-salah, bisa kita tangani atau persiapan gantinya itu apa. Kayak gitu. Kita bisa siapin dulu. Sebenarnya kalau dari tayangan, paling banyak yang paling banyak di cut, atau paling banyak di eksekusi yang nggak boleh ditayangin itu, sebenarnya lebih ke adegan seperti apa sih? Pertama, kekerasan. Kekerasan, rokok, gerakan erotis sensual, pelukan kayak gitu, ciuman. Kalau ciuman kening masih nggak masalah ya, tapi harus kan adegannya suami istri. Oke. Kalau teman atau orang pacaran, mungkin bisa di-cut juga itu kalau adegan seperti itu. Ya, main aman aja sih sebenarnya. Kadang KPI pun juga luput juga. Kadang kita, kalau kita dari MNCTV, kita main aman. Apa yang nggak boleh, oke, kita jangan tayangin. Biasanya langsung di-cut, atau di-blur, atau seperti apa biasanya kalau perangganan langsung dari MNCTV-nya? Kalau rokok di-blur. Kalau darah bisa di-cut, atau di-hitam putihkan. Kemudian, apa lagi ya? Kalau misalkan ada illegal built-in, kadang, kan harusnya biasanya nggak ada mereknya itu. Nah, mereknya bisa kita blur. Oke. Kita blur. Jadi, hal-hal seperti itu benar-benar harus detail ya? Iya. Tapi sebenarnya itu pernah dipelajari saat waktu kuliah? Nggak. Terus pembelajarannya langsung? Iya, learning by doing ketika di sini. Makanya itu tadi, saya nggak pernah nyangka kalau misalnya di dunia programming, karena biasanya habitnya tenang dunia produksinya TV aja. Oke. Jadi produksinya, di MCR-nya, di, ya, kayak floor director, PG, kreatif, kayak gitu-gitu-nya, lebih aware-nya, fokusnya ke situ waktu kuliah. Oke. Nah, apa yang menjadi daya tarik sih bagi seorang program, apa tadi? Program operation ini sendiri, khususnya bagian bidang library atau bagian kontrolnya gitu. Apa sih yang menjadi menarik gitu? Yang menarik di sini, apa ya, kalau saya bilang, kekuatan di program operation itu harus yang pertama, harus bisa kekoordinasi. Karena hubungannya nggak cuma dari MCRQ sih, kita bisa ke orang produksi, kita bisa ke orang marketing. Itu semua harus dikoordinasikan dengan baik. Kemudian disiplin dan secara sistematis. Oke. Secara sistematis sih sebenarnya itu. Hal yang menarik lagi apa ya? Itu aja sih sebenarnya. Itu ya, sebenarnya lebih ke arah. Dan kalau kita punya banyak materi kan, kita bisa nonton banyak materi lah, kalau misalkan lagi di ruangan pengen materi apa yang ada di TV kita. Dan justru kita malah nonton pertama, emangnya. Benar, itu kita yang nonton pertama. Itu ya. Tapi kalau itu untuk acara program-program yang sudah di-taping atau record, kalau untuk program live sendiri bagaimana? Program live sendiri yang bersinggungan dengan program operation atau tim divisi library, itu biasanya kita melakukan record feeding, satu satelit feeding. Oke. Jadi, misalkan ini live, di MCR, langsung ditayangin ke TV, ke TV, apa, TV nasional, langsung ke satelit. Nah, kita tuh merekod. Nge-record datanya itu, nanti yang akan kita simpan. Tapi pada dasarnya, tim produksi pun juga mereka punya rekodan. Jadi, ada double? Ada double. Oh, oke. Karena backup to backup lah. Seperti itu. Itu bagian kita yang nanti nge-record, kita juga nge-record, kita data, kita kelola, kita masukin dalam LTO. Oke. Nah, kalau dari Mas Diki sendiri ini, pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan menjadi seorang program operation di MCTV ini itu apa? Ya, ketika materi udah 15 menit atau 1 jam, tapi audionya nggak ada. Oke. Dan gimana caranya? Itu harus benar. MCR itu kan yang nayangin on-air program itu, dia nggak mau tahu materi rusak atau materi apa, pokoknya harus benar. Oke. Jadi, mau nggak mau, oke, kita ambil keputusan. Oke, saya benerin. Nggak mungkin saya harus balikin ke Post Pro, suruh nyari produsernya buat ngedit lagi. Benerinnya gimana itu waktu itu? Kalau itu, waktu itu kan audio fase terbalik. Audio fase terbalik itu nggak keluarnya karena ini, audionya RL, rev, right and left-nya itu kebalik. Oke. Tapi biasanya, kita nggak bisa di, itu kesalahannya waktu syutingnya itu sebenarnya, masukin jacknya. Tapi kan, saya akalin aja jadiin mono. Jadiin mono jadinya. Tidak stereo. Tetap ada suaranya, tapi nggak stereo. Jadi, bagaimanapun caranya, tetap itu harus tayang dan, ya begitulah upayanya gitu ya. Dan kalau, kadang itu standarnya kan di broadcast 48, 48 khs. Kadang terima materi itu 44 khs, itu pasti nggak akan tayang di TV. Oke. Nggak akan keluar suaranya di TV. Oke. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang juga bagaimana sih suka-dukanya menjadi program operation. Nanti boleh ceritain ya, Mas ya? Boleh. Jadi kalau mana tetap di Binus Media Forum. Terima kasih, Smart Viewers. Anda masih setia bersama kami dalam Binus Media Forum. Dan kita akan masih langsung berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita pada hari ini. Mas Diki, suka dan dukanya ini menjadi seorang program operation di MNCTV ini apa? Suka dan dukanya. Dukanya itu, kita kerjanya itu shift. Oke. Shift. Jadi, nggak bisa kita spend waktu, apa, nggak bisa kita ngatur waktu. Karena kita kan shift jadi muter terus. Kayak gitu. Tapi, kadang ada juga enaknya shift ya. Bisa tuker-tuker libur, bisa libur. Oke. Ngantai kayak gitu. Kalau sukanya lagi orang, kalau saya di program operation, itu orang-orangnya, Alhamdulillah, enak-enak semua. Jadi, saya enjoy aja kerja di situ. Dan, tahu banyak hal baru, karena saya belum tahu tentang program operation. Jadi, saya itu banyak tahu hal baru, dibalik, dibalik program operation itu, ternyata sepenting itu. dan, emang, penting banget lah buat TV. Ya kan? Kalau dukanya, itu tadi sih. Karena kerjanya shift, kadang masuk malam, dari jam 12, sampai jam 9 pagi. Kalau misalkan gantiin teman, ya bisa dari, kayak ini kemarin, dari sore, sampai jam 9 pagi tadi. Dari jam 4 sore, 9 pagi tadi. Jadi, belum tidur nih, mas berarti ya? Ya, tidur sebentar. Terus ini, ntar masuk jam 4, juga double shift lagi. Oke. Dari jam 4 sore, sampai besok jam 9 pagi. Oke, sampai jam 9 pagi. Iya. Tapi, biasanya kalau program operation ini, jam berapa sampai jam berapa sih biasanya? Yang pagi, jam 9 sampai jam 6. 9 sampai jam 6. Terus ada yang shift 2, sore, dari jam 4, sampai jam 12. Malam, oke. Jam 12 ke jam 1. Terus kemudian shift 3, yang malam itu, dini hari itu, jam 1 sampai jam 9. Jam 1 sampai jam 9. Berarti ada 3 shift ya? Ada 3 shift kalau di kita. Kalau ini, double shift-nya hari ini? Hari ini double. Kemarin sama hari ini double. Oke. Nah, maksudnya, kalau ini kan benar-benar penting banget gitu sebenarnya. Dan kita waktu pas lagi di jaman perkuliahan pun, nggak dikasih tau. kata-kata masih kayak gini gitu. Ya, bener. Ada kesulitan waktu pas pembelajaran pertama kali untuk menjadi seorang program operation? Alhamdulillah kalau kesulitan sih, enggak karena basic-nya, karena kita nggak tahu, pasti itu kita ngerasa sulit. Tapi kalau kita mau belajar, mau tahu, itu akan terasa gampang. Sederhananya ya, saya lebih banyak di situ, saya sering berbaur sama atasan, teman baru, teman lama, teman yang ada di situ, saya tanya, 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 saya emang nambah jam kerja? Mungkin. Bukan mungkin sih, emang nambah jam kerja. Kadang sampai tidur di kantor, cuma pengen tahu, apa sih yang dikerjain? Ada masalah gimana nyelesainya? Nyiapin materi, nge-upload ke server itu kayak gimana? Kemudian berkoordinasinya dengan siapa? Harus seperti apa? Kayak gimana itu, waktu itu belajar sambil, sambil ngerjain. Oke. Pokoknya. Dan waktu itu ketika pembelajaran nih, materi-materi apa aja sih, sebenarnya yang dikasih waktu, pas lagi pembelajaran saat itu? Oh, waktu materi-materi. Nah, itu cenderung lebih ke arah global unit bisnis dari kita MNC Group ya. Di produksi gambarannya itu seperti apa? Dijelasin. Di marketing itu gambarannya seperti apa? Dijelasin. Kemudian di programming itu gambarannya seperti apa? Dijelasin. Kemudian lebih ke arah leader, leadership segala macam kayak gitu-gitu. Kalau untuk dari detail, dari tiap divisinya itu, kita belajar di tiap divisinya itu sendiri. Seperti itu. Kalau di kelasnya, kelas waktu kita selama training ya, kita digeblengnya, digeblengnya tentang kepribadian, cara bersikap, kemudian dunia bisnis itu kayak gimana, bagaimana mencikapi dunia bisnis sekarang itu kayak gimana, khususnya di pertelevisian media ini. Nah, setelah ini, apakah ingin mencoba divisi lain, atau tetap, wah saya masih suka nih di divisi ini? Karena saya masih ngerasa ini setahun, dan saya masih ngerasa nyaman, itu saya mau fokus dulu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk divisi lain. Karena mungkin di divisi lain juga, ada sesuatu yang menarik dari sudut pandang saya, ada sesuatu yang penting, dan mungkin buat karir saya ke depan. Karena enaknya, kan saya dari Broadcast Development BDP itu, jadi kan persiapan buat karir, jadi itu lebih, ada yang bilang lebih gampang, ada yang bilang lebih susah juga sih, untuk berkarir di TV-nya. Tapi selagi ada niat, jangan beri celah untuk rasa menyerah lah. Oke. Terus, panjang menyerah ya? Panjang menyerah. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya ditanya, apa sih yang menarik dari menjadi seorang Broadcaster ini, itu seperti apa sih yang membuat, pas ini tertarik gitu, bekerja di bidang Broadcaster. Mau nggak mau ya di dunia sekarang itu, pasti kita nggak akan jauh-jauh dari bertelevisian, atau segala macam, seperti itu. Dan informasi di televisi sekarang itu, juga penting, walaupun banyak hiburan juga, tapi banyak informasi yang penting dari dunia televisi. Sebenarnya, dengan adanya media, atau broadcast, itu kita menyampaikan pesan itu, biasanya lebih mudah. Oke. Entah itu politik, entah itu berita penting, entah itu hiburan. Ya kalau di dunia broadcast, apa yang saya, ya karena ini jiwa saya di sini, kita main seni, bermain, bermain, bermain. Saya ngerasa nyaman, tapi jangan terlalu terlalu dalam dunia nyaman. Itu yang saya tegakkan. Saya harus improve, improve, improve. Tapi overall, saya nyaman di dunia broadcast, karena mungkin jiwa saya di sini, dan enjoy lah. Kerjanya enjoy aja. Oke. Terakhir nih, boleh kasih pesan-pesan buat smart viewers nih? Gimana sih yang mau bekerja di bidang dunia broadcast, pasti ada tips-tips tertentu, atau pesan-pesan tertentu, boleh yang bisa dibagikan kepada smart viewers kalian? Oke, buat smart viewers, kalau ingin bekerja di broadcast, yang pertama, apa ya, mesti tough banget, mesti kuat banget, karena kalau kita terlalu lemah, di broadcast itu nggak bisa menyemenya, nggak bisa lemah. Mesti, ya ada beberapa waktu yang buat nyantai, tapi banyak disiplinnya, kita kerja on time, kayak gini pun, kita harus on time, tayang jam berapa, jam berapa, kayak gitu, pokok belajar disiplin lah, segala macemnya, belajar on time, dan, apa ya, apa ya, mantap menyerah, dan semangat terus ya, mantap menyerah, kalau emang udah niat, ya, jangan kasih celah untuk buat nyerah itulah, kalau di dunia broadcast. Oke, terima kasih Mas Diki, atas pesan-pesan yang telah diberikan, dan juga atas sharingnya, pengalamannya selama ini, di bidang program operation, MSC TV, mungkin juga smart viewers ada yang berminat, nah, boleh banget ya Mas, saya cobain ya. Boleh. Oke, akhir kata Satriza Prandawa, beserta klu yang bertugas, sampai jumpa di episode, Bidus Media Forum selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.